Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, saya mau bertanya Apakah hukumnya keturunan syarifah menikah dengan akhwal? Apakah diperbolehkan ataukah ada larangan dari agama Islam itu sendiri? Nah, jika diperbolehkan mungkin dijelaskan kita Apa namanya, dasarnya diperbolehkan Lalu kemudian jika tidak diperbolehkan Dasarnya juga untuk tidak diperbolehkan Supaya kita bisa mengerti Pak Ustadz Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seorang syarifah menikah dengan akhwal Mungkin yang mendengarkan di banyak tempat tidak paham dengan istilah-istilah itu Jadi syarifah itu adalah gelar atau sebutan secara yang sifatnya kultural Bagi seorang wanita yang memiliki garis keturunan sampai kepada Rasulullah SAW Itu bagi perempuan disebut syarifah Beda halnya dengan laki-laki disebut Sayyid Itu yang mungkin yang lebih levelnya lebih tinggi Ya dari kalangan ulama'nya disebut Habib Ya Di tempat-tempat lain misalnya seperti di beberapa negara disebut Maulaya Di Indonesia sendiri di beberapa daerah disebutannya beda-beda Tapi yang umum adalah Sayyid Itu yang laki-laki Sedangkan yang perempuan disebut syarifah Nah pertanyaannya yang keturunan Rasulullah yang perempuan yaitu syarifah tadi Bagaimana menikah dengan akhwal Akhwal ini maksudnya apa? Yang bukan keturunan Rasulullah SAW Yang tidak memiliki nasab Yang bersambung sampai Rasulullah SAW Disebut akhwal Akhwal ini dari kata khal yang artinya paman dari ibu Ini kan Dari khal, jama'nya akhwal Sebutan bagi saudara-saudara kita juga Saudara-saudara mereka juga Beliau-beliau juga tetapi Bukan dari nasab atau garis keturunan yang sama Bolehkah? Kalau sebaliknya Sayyid menikahi wanita yang bukan syarifah Itu sudah jelas diperbolehkan Dan tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini Di kultur manapun juga tidak mempermasalahkan Dan nanti keturunannya tetap disebut Sayyid dan syarifah Walaupun ibunya Ibu mereka bukan syarifah Tapi karena nasab itu lewat jalur ayah Maka yang diikuti ayahnya Jadi tetap Anak mereka adalah Sayyid dan syarifah Walaupun si istri atau si ibu dari mereka bukan syarifah Kalau kita di Lombok kan ada istilah lalu baik ya Tapi ini kan keturunan bangsawan atau keturunan para raja-raja terdahululah di pulau ini mungkin ya Di Lombok misalnya Itu kan yang laki jika lakinya lalu menikah dengan yang tidak baik Anaknya kan tetap lalu dan baik Beda kalau sebaliknya jika baik Termasuk istri saya baik Menikah dengan yang bukan lalu Dan saya bukan lalu Maka anak saya tidak ada yang baik Tidak ada yang lalu Nah mirip-mirip lah seperti itu Hukumnya apa sih sebenarnya dalam agama seperti itu Nah itu kan permasalahannya Jadi begini Ada yang namanya kefaah atau kufu Itu diatur dalam Islam juga ada Tapi merupakan sebagai sebuah anjuran Tidak menjadi syarat sah nikah Sehingga kalau tidak se-kufu Se-kufu itu apa ya Banyak penjelasan ulama tentang ke-kufuan ini Tapi secara garis besar dapat kita terjemahkan misalnya dengan kalimat sepadan Atau se-level atau apalah barangkali yang lebih tepat Tapi se-kufu lah Nah di dalam Islam itu bukan syarat sah Sehingga yang tidak se-kufu Maka batal nikahnya tidak Semua ulama sepakat bukan syarat sah Tapi hanya anjuran Dianjurkan yang se-kufu Karena Islam sangat memperhatikan bagaimana Masa depan rumah tangga itu agar lebih Tidak ada yang minder Tidak ada yang apa Tidak ada yang apa Dan semua senang Semuanya bahagia Dan seterusnya lah Dan lebih nyambung hidupnya Lebih nyambung bermasyarakat Berumah tangga Kemudian karakternya juga Ia tidak terlalu jauh berseberangan Sehingga dianjurkan yang namanya Kekufuan Tapi tidak diwajibkan Nah kekufuan itu sendiri Yang dianjurkan itu Banyak penjelasan ulama tentang kekufuan Ada yang mengatakan Kekufuan itu yang penting Sama-sama Sama-sama Sama garis keturunannya Sama-sama level garis keturunannya Jika garis keturunannya mulia Maka yang laki mulia Maka yang perempuan juga mulia Misalnya Dan semuanya kita hormati Semua kita hargai Kembali ke Kesepakatan Atau apa yang menjadi Tradisi dan adat Masing-masing daerah Tetapi Rasulullah SAW Ini sekedar Barangkali Apa yang Ulasan dari saya Ketika saya membuka Banyak hadis Dan sejarah Di masa Nabi Ternyata Nabi Seringkali menegaskan bahwa Jadi Nabi mengatakan Tidak ada Keistimewaan bagi orang Arab Di atas orang yang bukan Arab Ajam Kecuali taqwa Kata Nabi Dalam hadis lain Dalam ayat Al-Quran saja Yang paling mulia Diantara kamu sekarang Adalah yang bertakwa Jadi Kekufuan itu Atau kita mencari Pasangan itu Yang menjadi tolak Ukuh kita Adalah ketakwaannya Jika dia bertakwa Maka itu yang paling tinggi Sebenarnya Itu yang paling tinggi Walaupun dia keturunan Siapapun Tapi dia Rajin beribadah Ahli taqwa Takut kebaran Itu yang sebenarnya Paling tinggi Ya kan Dan juga Nabi sendiri Ketika memerintahkan nikah Nabi katakan Apa Faltfar bidha Tidin taribadiyadak Pilihlah yang bagus Agamanya Kan begitu Pilihlah yang bagus Agamanya Tidak pilih yang lain-lain Sebelumnya kan Nabi mengatakan Tungkahul mar'atul arba Dinikahi Itu fi'il mudari' Majhul Berita itu Nabi menginformasikan Sayangnya Kebanyakan wanita Dinikahi Karena cantiknya Karena nasabnya Karena kekayaannya Dan seterusnya Itu berita Ada pun Saran dari Nabi Cari yang bagus Agamanya Dan ternyata Kalau kita buka Sejarah Rasulullah S.A.W. Seringkali Menikahkan Wanita Yang bukan Yang keturunan Quraish Yang memang Memiliki nasab Yang tinggi Seringkali Dinikahkan Dengan sahabat Yang tidak keturunan Berdarah biru Mungkin bahasa kita Yang bukan keturunan Quraish Misalnya Antara lain Zainab Binti Jahj Dinikahkan Dengan Sayyidina Zaid bin Harisah Fatimah binti Qais Yang keturunan Quraish Juga Dinikahkan Dengan Sayyidina Usama bin Zaid Sayyidina Bilal bin Rabah Orang berkulit hitam Dan bukan keturunan Quraish Malah dari Etiopia Dinikahkan Dengan Saudaranya 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 Sayyidina Abil Rahman bin Auf Yang keturunan Yang keturunan Quraish Bahkan Putri Rasulullah S.A.W. 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 Iaitu Ruqayyah Siti Ruqayyah Siti Umu Kulsub Itu dinikahkan Sayyidina Uthman bin Affan Yang bukan keturunan Quraish Yang bahkan Keturunan Daripada Abdu Syams Belum lagi Sayyidina Ali bin Abi Talib Suami dari Siti Fatimah Jadi Menikahkan putri beliau Yaitu Siti Umu Kulsub Dinikahkan Dengan Sayyidina Umar bin Khattab Yang juga Bukan keturunan Apa namanya Quraish Dan contoh-contoh Seperti itu banyak Seorang ulama di Mekah Yaitu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Pun Ada salah seorang Putri beliau Kan beliau Sayyid Keturunan Imam Hassan Keturunan Nabi Lewat jaruk Imam Hassan Cucu Nabi S.A.W. Beliau Sayyid Muhammad Ulama besar Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Putrinya Putri beliau Salah seorang putrinya Dinikahkan dengan Akhwan Walau beliau seorang ulama Paham Paling paham Tentang Kukufan Paling paham Tentang Fikih Ternyata putri beliau Yang sangat-sangat Syarifah itu Justru dinikahkan dengan Yang bukan Apa namanya Yang bukan Sayyid Lalu bagaimana Nasib anaknya Jika misalnya bertanya ya Bagaimana Nasib anaknya Kan tidak Sayyid lagi dong Karena Memang Di beberapa kultur Seperti itu Tapi di banyak negara Tetap Diberikan Gelar Sayyid Walaupun Ibunya saja Yang Syarifah Bapaknya tidak Di Mesir saja Karena saya sudah Kurang lebih 11 tahun Di Mesir Seperti itu Di negara-negara lain Seperti Maroko Juga begitu Yang mungkin Di beberapa negara Kayak Yaman Hadramut ya Termasuk di Indonesia Tidak menerapkan Tradisi seperti itu Tapi di banyak negara Tidak masalah Misalnya di Mesir Seorang ulama Yaitu Sheikh Usama Al-Azari Dinikahkan dengan Beliau bukan Seorang Sayyid Bukan Habib Tapi menikah dengan Puteri daripada Sayyid Yusri Rushdi Jabar Al-Hassani Seorang Ulama juga Tapi kenapa Dinikahkan Karena Bagi beliau-beliau Tolak ukurnya adalah Keilmuan Ketaqwaan Dan kesolehan Dan banyak kitab Ternyata Yang menegaskan Tentang itu Yang menjelaskan Panjang lebar Tentang itu Ada judulnya Syaraful Asbat Ada judulnya Kitab Isma'us Sum Fi'ithbat Apa judulnya itu Fi'ithbat Asyaraf Asyaraf Minqibul Um Luar biasa Ini karangan Ulama Mama Roko Juga Memang kitab Banyak kitab Yang menerangkan Bahwa Gelar Sayyid Atau Kemuliaan Nasab Itu tetap Tersambung Walaupun Tidak menikahkan Hanya sah Hanya sah Hanya saja Soal Afdaliyah Saja Itu kembali Kepada Kultur Masing-masing Dan kita Saling Menghormati Dan menghargai Mudah-mudahan Jawaban ini Ada manfaatnya Nah Bulkah 들